assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kita bikin jepanis sandwich ya nah ini tuh untuk sarapan orang-orang di jepang ya ya banyak sih sandwich selainnya di jepang ada sandwich nah tapi sekarang saya ingin membuat sandwich telur ya telur rebus dengan mayonis nah disini tuh dibilangnya ini tuh tamago sandoiki namanya ya nah ini yang simple aja deh kalau aku telurnya disemes-emes seperti ini biar cepat tapi kalian ingin membuatnya lebih cantik lagi kalian cuma semes yang merahnya aja dan yang putihnya kalian bisa kotak-kotak kotak gitu itu agak besaran dikit maksudnya nih aku nanti akan jadinya apa ya kecil banget putih-putihnya karena aku semes ya diaduk-aduk jadi kayak gak pelihatan gitu putih-putihnya nah kita masukkan aja mayonis nah ini saya bahan-bahannya cuma pakai mayonis dengan garam aja ya nah kalau kalian ingin mencoba lebih kalau kalian ingin mencoba lebih krimi lagi kalian bisa tambahkan susu fresh ya fresh make ya itu kalau di indonesia mungkin susu dengkel yang sasetan kalian bisa tambahin disini seperempat atau setengah saset aja yang dikasih air tapi jangan sampai tapi dia itu apa ya kebanyakan airnya jadi seperti pas mengadu susunya tuh seperti creamy-creamy gitu ya terus kalian masukkan ke ini telur ini isi on sandwichnya ya nah juga kalian bisa nambahin black pepper ya kalau saya gak suka black pepper maksudnya dicampurin black pepper jadi saya dengan simple seperti ini aja nah ini udah jadi ya tuh kan saya putih-putihnya lebih kecil-kecil karena saya semis semuanya tapi kalau kalian ingin lebih berbentuk lagi putih-putihnya kalian bisa potong aja ya nah sekarang kita oleskan butter di rotinya kita oleskan kedua sisinya ya nah untuk kalian yang ingin apa ya suka pedas gitu kalian bisa juga tambahin saus ya kalau saya ini original aja jadi emang seperti ini sih tampilannya sandwich di jepang ini ya simple kayak gini karena sandwich rumah gitu nah kalau kalian ingin lebih cantik lagi sendiri ya kalian bisa tambahkan slices limon slices tomato atau kalian bisa tambahkan juga sayuran selada ya ya kalau kalian mau pedas bisa tambahin itu tadi apa saus ya saus bedas atau saus tomat juga bisa kalau saya ini cuma original ya nah jika kalian ingin mau manggang roti apa sandwich ini kalian bisa juga kalau saya ini versi biasa aja sandwich biasa yang tanpa panggang ya nah kalau udah selesai seperti ini kalian kan akan apa ya kalau kalian mau manggang di sebelah sisi luar luar rotinya kalian bisa olesin butter kanan dan kiri terus kalian bisa panggang di treponnya dan itu juga enak banget tapi aku sekarang bukan sandwich panggang nah ini di hasilnya kita potong biar cantik lagi dan gampang untuk dimakan yah inilah sendiru rumah kami Assalamualaikum terima kasih